Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Guna memutus mata rantai penyebaran virus corona di tengah suasana menuju new normal PT Victoria Care Indonesia melalui dana CSR-nya kembali melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke tempat ibadah salah satunya Masjid Raya Sabilal Mukhtadin Banjarmasin Langkah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 terus dilakukan di tengah suasana menuju penerapan tatanan kehidupan baru Untuk itu PT Victoria Care Indonesia perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik ini melalui dana CSR-nya kembali melakukan aksi bersih-bersih penyemprotan tempat ibadah salah satunya di Masjid Raya Sabilal Mukhtadin Banjarmasin Jumat 6 Agustus lalu Bakti sosial ini menggunakan cairan disinfektan khusus yang aman dan ramah terhadap lingkungan Asisten manajer area regional timur PT Victoria Indonesia Alpaharyadi menyebut bakti sosial sebagai bentuk kontribusi corporate social responsibility perusahaan dalam membantu pemerintah memutus penyebaran COVID-19 di Kalimantan Selatan khususnya kota Banjarmasin Banjarmasin ini terkenal kayak religinya jadi kami fokus untuk membantu mencegah COVID-19 ini memutus rantai virusnya ini kita mau fokusnya di Masjid dulu untuk membantu para jamaah atau muslim yang sholat di Masjid sehingga Masjid ini bisa menjadi steril dari virus namanya kita lakukan penyemprotan disinfektan dengan ada juga handshake dan penyemprotan sanitizer kami dari Victoria Care terutama Secret Clean kita ingin membantu pemerintah untuk melakukan pensterilan di tempat-tempat ibadah yang ada di Banjarmasin terutama di Masjid Sabilal kekserta mudah-mudahan memberikan kenyamanan dan kesehatan bagi terutama bagi jamaah yang mudah-mudahan memberikan kenyamanan dan kami menerima kasih kesediaannya, partisipasinya untuk berserta Alpa juga mengaku akan menyasar berbagai masjid lainnya yang berada di zona merah Kota Banjarmasin seperti di Kelurahan Tuluk Dalam dan Pekapuran Raya dalam aksi sosial ini selain mensterilkan tempat ibadah juga memberikan bantuan tempat cuci tangan dan cairan disinfektan kepada Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Tim Liputan Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya